Jalan terjal dimiliki Megawati Hangestri dan kolega untuk kembali memulihkan senyum pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin, yang hilang. Yap, pada putaran ketiga Liga Voli Korea Putri, inkonsistensi permainan menjadi masalah terbesar dari Red Sparks bersama Megawati Hangestri. Terbaru, Sabtu, 16 Desember 2023, Red Sparks tak kluk dikandang dengan skor 2-3 saat menjamu Hyundai Hillstater, meski sempat memimpin dua set terlebih dahlu. Red Sparks kini layak dilabeli sebagai ratunya ketikung di Liga Voli Korea Putri. Bukan kali pertama Megawati Hangestri dan kawan-kawan, menelan kekalahan dalam situasi sempat memenangkan set pertama. Hal itu juga terjadi saat mereka tak kluk dari BK Altos dan Pink Speeders. Tak heran jika kemudian skuad Asuhan Ko Hye Jin kesulitan untuk start bersaing di empat besar. Mereka harus saling salib dengan IBK Altos yang kini menduduki posisi kelima. Belum lagi pada raun ketiga Liga Voli Korea Putri, dua laga sisa yang dihadapi Red Sparks terbilang sulit. Mereka harus melawan GS Chaltes dan Pink Speeder sebagai penutup putaran ketiga. Laga melawan GS Chaltes dijadwalkan berlangsung pada 21 Desember mendatang. Kemenangan menjadi hasil mutlak di Raih Mega dan kawan-kawan jika ingin bersaing di empat besar kelasemen. Misi tersebut jelas bukan perkara enteng karena sepanjang musim ini, GS Chaltes merupakan satu-satunya tim yang belum dikalahkan oleh Red Sparks. Sedangkan laga melawan Pink Speeder terjadwal tiga hari berselang. Kim Yeong Kong dan kawan-kawan memang pernah dikalahkan oleh Red Sparks, dan bahkan mereka mulai kesulitan meraih kemenangan pada putaran ketiga. Namun tetap saja, Pink Speeder merupakan lawan tangguh karena statusnya sebagai favorit juara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.